Halo semua, balik lagi di Ruang Anonim Industri film merupakan sebuah industri yang saat menjanjikan bagi semua orang terutama para artis Tak peduli usia tua ataupun muda Selagi usianya sudah mencukupi mereka semua berlomba-lomba untuk tampil di layar kaca Agar nama mereka dapat dikenali oleh orang lain Dan pastinya mereka akan mendapatkan pendapatan yang sangat besar ketika mereka semua memerani suatu film terkenal Tak sedikit anak muda yang bergabung pada wadah industri film dewasa Berharap bisa berperan untuk mendongkrak jenjang karir mereka di dunia perfilman Selain bisa mendapatkan keuntungan yang cukup fantastis dan kenikmatan surgawi Nama mereka pun dapat dengan cepat terkenal Serta fans-fans fanatik yang senantiasa mendukung semua keputusan mereka Contohnya mungkin kalian juga udah pernah denger ya Seperti Yuami Kami, Amy Fukada, serta Remu Sujomori Dengan modal kecantikan serta goyangan ya lumayan adukai lah ya Tak perlu waktu lama bagi mereka semua bisa menuduki jajaran kelas atas artis dewasa di Jepang Apakah mereka malu? Ya tentu tidak Mereka sangat senang dan menikmati atas pencapaian mereka di industri film dewasa Tapi bagaimana jika kesenangan dan kefanatikan itu malah membawa malapetaka bagi sang artis tersebut Dan ya itu semua akan kita bahas pada jejeran pemeran film dewasa yang mati karena fansnya Atau karena kebodohannya sendiri Pertama, Rina Arano Aktor film dewasa cantik dari negara Jepang bernama Rina Arano Lahir pada tahun 1999 di Tokyo Arano bersekolah di sebuah sekolah swasta di Tokyo Kemudian ia mulai berkonsentrasi pada ajang permodelan Rina Arano ikut serta dalam kompetisi modeling ketika ia masih mahasiswa Dia memilih untuk masuk industri film dewasa setelah menyelesaikan pendidikannya lebih lanjut Yang membuatnya menjadi bintang film dewasa Rina Arano dilahirkan dan dibesarkan di rumah Kristen tradisional Ayahnya adalah seorang CEO di sebuah perusahaan farnasi Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga Dan juga Rina Arano memiliki seorang kakak perempuan Rina Arano dilaporkan masih lajang ketika dirinya sudah meninggal Dia telah berkolaborasi dengan banyak aktor dan model pria selama karirnya Rina Arano dilaporkan mendapatkan keuntungan sekitar 1000 dolar Untuk setiap sesi modelinya Kekayaan bersih Rina Arano sendiri diperkirakan sekitar 700 ribu dolar sampai 800 ribu dolar Kabar kematian Rina Arano membuat heboh seluruh publik yang ada di Jepang bahkan di dunia Kepolisian Jepang berupaya kerja keras membongkar misteri kematian Rina Arano ini Diketahui Rina Arano meninggal secara tragis Rina Arano tewas di usianya yang ya bisa dibilang cukup masih tergolong muda lah ya Yaitu 23 tahun Mayat Rina Arano ditemukan tewas terikat di pohon dalam keadaan tanpa busana Jenajah Rina Arano sendiri sudah sangat sulit untuk dikenali Karena sudah meninggal selama 2 minggu lamanya sebelum ditemukan Ia ditemukan dalam keadaan tabernyawa dalam hutan yang terletak di Hitachiota Wilayah Ibaraki pada 14 Juni 2022 lalu Pertengahan Juni ada sumber yang menyebut tanggal 14 dan 16 jenajah akhirnya ditemukan Lokasinya berdekatan dengan vila milik Sanpei Sebagian tubuh bagian atasnya sudah membusuk Tetapi tidak ada luka luar yang terlihat di tubuhnya Penyidik meyakini bahwa pelaku berniat membuang tubuhnya di tempat yang tidak mencolok Penyidik menduga keduanya bertemu di stasiun Nito di prefektur Ibaraki pada tanggal 5 Juni tahun 2022 Setelah keduanya saling bertukar pesan pribadi menggunakan aplikasi Twitter Bukti pesan tertulis ini juga ditemukan di smartphone milik Sanpei Pihak kepolisian menyebutkan setelah menjemput Rina Arano di stasiun Sanpei pergi ke vilanya di wilayah Hitachiota Alat perekam yang dipasang pada mobil Sanpei menangkap gambar mobil yang berjalan di sepanjang jalan hutan Yang berada di dekat tempat jenajah ditemukan Dan Rina Arano pun mulai menghilang sejak saat itu Keluarganya yang khawatir langsung melapor kepada pihak kepolisian 3 hari setelahnya Tim investigator menugah bahwa sebelum menghilang dan meninggal dunia Rina Arano sempat berkomunikasi dengan seorang pria yang berusia 33 tahun Bernama Hiroyuki Sanpei Polisi sendiri yang sudah mengantongi identitas pelaku Langsung menangkap Sanpei atas tuduhan penculikan dan juga penyekapan terhadap Rina Arano Sanpei yang mendapatkan tuduhan tersebut tentunya langsung membantah itu semua Karena menurut Sanpei dirinya hanya membawa Rina Arano ke vilanya Dan kemudian menurunkannya di dekat toko lokasi itu Sedangkan menurut polisi Sanpei dan seorang karyawan perusahaan dari Minamia Sigara Melakukan tindakan mengurung Rina Arano selama 4 hari Dan kemudian membuang tubuhnya sekitar 1 km jauhnya di hutan terdekat Pada tanggal 21 Juni tahun 2022 Hasil pemeriksaan pun terungkap Bahwa Ria Arano menderita patah tulang hiowit serta patah tulang di leher Tidak ada luka lain yang diderita Dan penyebab kematiannya sendiri tidak dapat disimpulkan secara pasti Polisi mengklaim sih bahwa ada kemungkinan Rina Arano itu mati karena dicekik Selanjutnya bintang film dewasa dari Amerika Serikat Ditemukan meninggal dunia secara mendadak pada tanggal 6 Desember tahun 2017 Kematiannya tersebut cukup membuat heboh publik di Amerika Agus Agak gimana ya cuy ya kalau nyebut Agus jadi ya kita sebut saja Ames lah ya Nah Ames ditemukan meninggal di kediamannya di Kamelio, California Ames meninggal di usia yang begitu muda yaitu 23 tahun Hal ini juga dikonfirmasi oleh suaminya yang bernama Kevin Moore Dan juga seorang sutradara film dewasa Menurut sang suami dia adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal Dan dia begitu berarti bagi dunia saya Artis yang memiliki nama asli Mercedes Grabowski ini lahir di Nova Scotia, Kanada Pada tahun 1994 Ya meskipun Ames lahir di negara Kanada Akan tetapi dirinya dibesarkan di negara Amerika Serikat Ames melewati masa kecilnya di kota Colorado Springs, Amerika Serikat Ames terjun di industri film dewasa pada usianya yang menginjak usia 19 tahun Sebelum Ames bergabung di industri film dewasa Ames sempat bekerja di sebuah bar dan juga salon kecantikan Ames lah membintangi 290 film dewasa Sosoknya bisa dibilang sebagai ya artis sepuh lah ya dalam industri film dewasa dan juga panas ini Nah karena sesepuh ini sudah banyak sekali membintangi film dewasa Ames pernah mendapatkan berbagai macam penghargaan yang mentereng di industri film dewasa Ia sempat dinobatkan menjadi model of the year oleh situs majalah dewasa Pada tahun 2016 Ames juga sempat menjadi runner-up dalam kompetisi Bintang film dewasa yang digelar oleh Digital Playground pada tahun 2014 Selain itu ia juga sempat masuk beberapa nominasi dalam ajang penghargaan film dewasa Pada AVN Awards tahun 2017 Ames juga nih tercatat sebagai salah satu diantara bintang film dewasa yang paling populer sepanjang sejarah Ya gimana enggak puh sepuh gitu Ames ini ya Lanjut Ames telah mendapati 415 juta penonton dari video panasnya hingga bulan Desember 2017 Dari hasil statistik yang didapatkan Ames menempati peringkat ke-9 artis film dewasa terpopuler sepanjang masa Nah terkait penyebab kematiannya Ames Pihak Ventura Country Medical menduga bahwa Ames mengakhiri hidupnya sendiri Banyak pendapat dari kerabat yang mengira alasan Ames melakukan bunuh diri itu adalah Karena dirinya sempat dibully di media sosial beberapa hari sebelum mengakhiri hidupnya Nah melalui akun Twitternya Ames mengungkapkan baru saja ditawari bermain film dewasa Dengan pria yang berbiasa bermain film sesuka sesama jenis alias Gay Why are you gay? Nah alasan Ames menolak tawaran tersebut karena Ames mempertimbangkan faktor kesehatan Ames juga menulis seharusnya agennya itu lebih mengetahui pekerjaan yang aman untuk dirinya Nah netizen yang mengetahui hal itu tentu langsung membuli Ames Dengan mengatakan jika Ames itu adalah orang yang anti dengan kaum homoseksual Nah bulian-bulian netizen inilah Pada akhirnya Ames yang tidak kuat dengan tekanan tersebut pun Akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya Ketiga Sanon Misel Belsi Lahir pada 9 Oktober tahun 1970 yang dikenal dengan sebutan Savannah Yaitu seorang artis film dewasa asal Amerika yang sudah membintangi lebih dari 100 video selama karirnya Salah satu model industri film dewasa yang paling menonjol pada masanya Ia mencapai ketenaran dalam karirnya yang sangat singkat yaitu cuma 4 tahun saja Pada tahun 1990 sampai 1994 Pada Januari 2002 AVN menempatkannya di peringkat ke-19 dalam daftar 50 bintang film dewasa terbaik sepanjang masa Di tahun 1994 dirinya yang masih berumur 23 tahun mengalami kecelakaan Yang oleh karena kecelakaan tersebut hidung Misel pun harus patah Misel yang kecewa atas kejadian itu Dengan nekatnya memutuskan untuk menghedsot kepalanya sendiri Salah satu dari mantan pacarnya bercerita Jika Misel sebenarnya ingin sekali keluar dari bisnis film dewasa Keempat Saya Misaki Saya Misaki adalah salah satu bintang film dewasa yang terkenal di Jepang Saya Misaki merupakan artis kelahiran tahun 1985 Dan mulai terjun karir sebagai aktor film dewasa sejak usianya yang masih 19 tahun Selain menjadi bintang film dewasa Saya Misaki juga diketahui merupakan penggemar berat dari tim baseball Hokkaido Nippon Hum Fighters Sayangnya kehidupan Saya Misaki berakhir dengan kelam setelah pada tanggal 6 Juli 2007 Ia ditemukan tewas dengan cara gantung diri di kediamannya yang berada di Hokkaido Ibunya sendirilah yang menemukan jasad Saya Misaki menggantung Motif bunuh diri yang dilakukannya diketahui Karena Saya Misaki merasa depresi Seperti yang sudah ditulisnya di blog pribadi Beberapa hari sebelum Saya Misaki mengakhiri hidupnya Dan ya karena hal itu Saya Misaki pun harus meninggal dunia di usianya yang bisa dibilang masih muda sekali ya Yaitu 21 tahun Kematian Saya Misaki diketahui oleh sang ibu ketika sang ibu pergi mengunjunginya Dalam blog terakhir Saya Misaki Saya Misaki berbicara tentang depresinya dan diakhiri dengan kalimat yang seperti ini nih Terima kasih semuanya Terima kasih Tuhan Besok saya akan menjadi lebih baik lagi Kelima Pauline Chan Pauline lahir di Shanghai Orang tua Pauline bercerai ketika dia masih sangat muda Dan dia memutuskan untuk bermigrasi ke Hongkong bersama ibunya pada usia yang masih 12 tahun Pauline mulai bekerja paru waktu sebagai model pakaian pada usia 15 tahun Dan berkompetisi di Miss Asia tahun 1990 Namun sayangnya pada kontes tersebut Pauline tidak memenangkan gelar apapun Nah dengan Pauline yang memiliki tinggi tubuh sekitar 175 cm Serta penampilan dewasanya Pada akhirnya Pauline pun berhasil menarik perhatian industri film dewasa lokal Yang oleh karena itu Pauline memasuki industri ini pada tahun 1991 pada usianya 18 tahun Guna memenuhi biaya keluarga mereka Hingga tahun 1997 Pauline muncul di lebih dari 25 film Hongkong kategori 3 Dan mendapatkan daya tarik yang luas atas penampilannya yang berani Menjadi seorang tokoh bermuka simbol Simbol ya 18 plus lah ya Di wilayah Tiongkok raya pada saat itu Nah pada tahun yang sama Pauline memulai hubungannya dengan selebriti bernama Huang Jeng Chung Atau lebih dikenal sebagai Wong Yam Chung Yang dia temui pada tahun 1963 Dan saat itu Huang Jeng Chung ini berusia 33 tahun lebih tua dari Pauline Nah sejak berhubungan dengan Huang Pauline mulai pindah ke Taipei untuk tinggal bersama dengan Huang Sampai mereka putus pada awal tahun 1969 Setelah kematiannya dalam sebuah wawancara media Huang mengungkapkan bahwa Pauline itu telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba Dan juga ilmu sihir Sejak tahun 1998 Hal itu dilakukan oleh Pauline Sebagai antisipasi untuk menenangkan dirinya sendiri Dan menenangkan hatinya kembali selama emosi mereka berdua sedang tersulut Selain terlibat dalam penggunaan narkoba dan juga praktek ilmu sihir Antara tahun 1998 sampai 2001 Pauline juga terlibat dalam serangkaian berita negatif Pauline mencoba bunuh diri saat wawancara TV Berulang kali menyerang orang Membuka pakaian di depan umum Mencoba memasuki negara asing tanpa dokumen perjalanan yang sah dan akibatnya dideportasi Membakar kediamannya Dan sering dirawat di rumah sakit karena penyalahgunaan narkoba Dan pada bulan Desember tahun 1999 Pauline sempat dipenjara di Inggris Karena memukuli orang yang tidak ada hubungannya di depan umum Yang oleh karena banyak sekali kasus dan kontroversi yang sudah menimpa Pauline Pada akhirnya Pauline pun mencapai titik terendahnya Dan mulai mengasingkan diri di Shanghai Penampilan panggung terakhir Pauline adalah ketika peran kecil dalam serial TV Taiwan pada bulan Maret tahun 2002 Lalu tak selang lama dari itu Pauline pun melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 23 Juni tahun 2002 Hasil kerja kerasnya di luar nikah Dan sekitar tanggal 31 Juli tahun 2002 Pauline pun melompat keluar dari jendel apartemennya di lantai 24 Hingga pada akhirnya Pauline pun meninggal dunia Selanjutnya bintang film dewasa yang biasa menggunakan nama samaran yaitu Felicia Tangli Merupakan wanita kelahiran Singapura Selain membintangi berbagai macam film Playboy Lee juga pernah membintangi dua film Hollywood Rush Horror 2 dan juga The Fast and The Furious Lee lahir di Singapura dan pindah ke Perth dengan keluarganya ketika dia berusia 11 tahun Oleh keluarganya dia dimasukkan ke sekolah katolik khusus perempuan Dua tahun kemudian keluarganya pun pindah ke Los Angeles Pada usia 19 tahun Lee masuk ke dunia modeling khusus katalog fashion dan juga kalender bikini Lee kemudian pindah ke film orang dewasa Membintangi sejumlah film termasuk Asian Fever Hotend Decadence Dan juga Sugar Daddy Wanted Selain itu juga Lee sempat muncul di Playboy TV Lee dan Renden bertemu di MGM Grand Casino di Las Vegas pada bulan April Mereka lalu tinggal bersama di sebuah rumah di daerah Monrovia, Los Angeles Pada sore hari tanggal 11 September Renden melakukan panggilan darurat ke pihak berwajib Untuk memberi tahu bahwa Lee sudah tidak lagi bernafas Namun sayangnya ketika para medik datang ke tempat Lee Lee sudah tidak tertolong lagi Seorang pastor di Los Angeles dibuga secara tega Dia telah menghabisi nyawa seorang artis film dewasa Yaitu Felicia Tang Lee Dia didakwa bersalah atas pembunuhan dan penganiayaan terhadap Lee Jasad artis dan model berusia 31 tahun itu ditemukan terbujur kaku di apartemen Monrovia, California Pada 11 September yang lalu Penyidik mengatakan Lee tewas karena tercekik Seperti yang diberitakan oleh koran lokal Renden yang seorang pastor mempunyai gelas sarjana teologia dari Moody Bible Institute di Chicago Dan gelar S2 dari Southwestern Seminary di Fort Worth, Texas Renden juga diketahui pernah menjadi seorang pantomimir Nasrani Pada tahun 2000 Dia pernah berpartisipasi dalam acara reality The Sexiest Bachelor in America Pihak berwenang Amerika Serikat menduga Lee dibiarkan mati secara perlahan dan kesakitan oleh Renden Mantan pendeta dan seorang kontestan acara reality show Terdapat banyak luka yang sangat parah Renden dituduh telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan Hasil otopsi masih belum bisa diungkapkan Tetapi para penyidik yakin Lee dipukul dan dicekik Pembunuhan itu telah mengguncang keluarga dekat Lee dan juga teman-teman Lee Lee mencintai kehidupan dan malakonik hidupnya secara sungguh-sungguh Kata keluarga Lee yang menolak permintaan wawancara dalam sebuah pernyataan Lee lebih dari seorang publik figur Dia seorang yang baik, seorang anak, saudara, teman bagi banyak orang yang terus mencintai dan menghormati dia Baik saat masih hidup maupun setelah Lee sudah meninggal Dan itulah 6 kasus kematian yang secara tragis menimpa para aktor film dewasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!